baik terima kasih insyaallah 3 menit maksimal ini ya jadi mental kepeloporan itu bisa kita lihat diantaranya dengan satu melihat pada sejarah Rasulullah dan di dalam Quran ada perintah untuk bangkit dan berilah peringatan ya ayuhal mudastir kan wahai orang yang berselimut jadi kalau kita memang menghendaki satu perubahan maka sejak sekarang kita harus bangkit dari selimut kita apa selimut kita itu pesimisme, sikap apatis kemudian menganggap masalah lebih besar daripada kemampuan kita bahkan lebih besar dari Allah yang mah besar berditu ini adalah hal yang pertama harus disingkirkan karena kembali bahwa yang pertama harus kita bangun di dalam upaya membangun Indonesia 2045 itu adalah tentang kita sendiri sebagai manusia apakah kita telah memanusiakan manusia itu sendiri nanti ini berlaku derivatif ya apakah hukum yang ada ini telah betul-betul menjelma sebagai sebuah hukum yang ideal hukum yang semestinya apakah ekonomi kita ini adalah ekonomi yang berkemanusiaan adil dan beradab itu yang pertama yang kedua kita bisa lihat dari kepeloporan para pahlawan bangsa yang dalam kondisi terjajah itu ternyata memiliki mentalitas superior jadi tidak ada cerita Agus Salim itu kemudian inferior di hadapan penjajah Belanda sekarang bagaimana kalau kita mendengar Harvard University misalnya padahal tidak semua yang dilakukan oleh Harvard termasuk di dalam risetnya itu sesuai relevan dan dibutuhkan oleh rakyat Indonesia dengan kata lain bangsa Indonesia ini bisa bangkit unggul dan berpengaruh bahkan dalam konteks pentas dunia hanya ketika bangsa Indonesia ini mempelajari bahkan mempelopori ulang apa yang dilakukan oleh para pendiri bangsa mulai dari Soekarno Bung Hatta Nasir dan seterusnya Bung Hasrullah setelah lihat tampak sangat senang dengan bang apa dengan Muhammad Nasir kan ini satu hal yang harus diulang kepeloporan beliau itu karena sejarah itu berulang pertanyaannya mengapa anak-anak muda hari ini tidak merekayasa diri mengulangi sejarah para pelopor bangsa itu nah yang kedua dalam konteks politik kita gak bisa hindari 2024 sampai 2045 adalah hal yang diantaranya kita bertemu dengan politik secara langsung banyak ustad banyak ulama yang begitu piawai mengisahkan Muhammad Al-Fati tapi kita kemudian hanya kagum tidak pernah terbesit bagaimana caranya saya merekayasa diri menjadi pemimpin masa yang akan datang nah keterpanggilan inilah yang harus hadir sebab kalau tidak kita akan terus menjadi pengutip sejarah pada saat yang sama kita tidak tertarik untuk menjadi pelaku sejarah dan itu bisa dimulai hari ini nah yang terakhir ini sangat penting dan ini diuraikan oleh Said Kudub di dalam ma'alim fiturik ya ma'alim fiturik itu bahwa orientasi kita di dalam mempelajari ilmu termasuk di dalamnya adalah Quran itu harus berorientasi pada pengamalan bukan akademik yang bertujuan atau bermuara pada kepentingan profit ini yang hari ini terjadi kalau bahasanya Gus Bahak itu kalau saya profesor rejeki saya harus lebih banyak dong dari yang tidak profesor jadi ilmu kemudian diukur dengan materi dan seterusnya nah ini yang yang harus diromba ulang di dalam diri kita bahwa ilmu dan Quran itu harus berorientasi pada pengamalan bukan sikap akademik yang berujung pada profit itu yang sangat penting itu dan ini adalah bagian paling mendasar dari mentalitas kepeloporan nah yang terakhir dalam konteks geopolitik kita bisa lihat bahwa sebenarnya ada peristiwa-peristiwa yang sangat mengagumkan belakangan ini kita lihat fakta yang sangat menarik adalah masuk Islamnya Silvia Konstanza Romano seorang gadis dari Itali yang sekitar tiga tahun ditahan di Mali atau di negara apa di Afrika itu kemudian Itali menghubungi Turki untuk membebaskan Silvia ini dan pada akhirnya bisa dibebaskan pada saat Silvia itu pulang ke Itali ke Roma itu mulai dari perdana menteri media bahkan rakyat di Itali itu membunyikan lonceng-lonceng dan macam-macam termasuk di antaranya adalah media itu siap merekam bahwa Islam itu adalah agama yang ya katakan hari ini teroris dan seterusnya begitu mau ditampilkan tetapi betapa terkejutnya mereka ketika pintu pesawat dibuka dan yang turun ditanggap pesawat seorang Silvia Konstanza Romano ternyata telah menggunakan hijab besar berwarna hijau gagal itu skenario untuk kemudian menjadikan Islam terdiskreditkan artinya dalam konteks global mata dunia terutama bangsa yang terdidik dan mulai konsisten dengan nilai-nilai akademiknya itu melihat Islam sebagai satu pancaran cahaya harapan di masa yang kadatang ini berarti kita semua anak muda muslim di Indonesia ya tidak perlu lagi inferior dengan nilai-nilai Islam justru harus hadir dengan kepeloporan itu saya pikir demikian bangsa Allah mudah-mudahan tidak melewati waktu yang terukur itu tadi ya Alhamdulillah terima kasih bang atas inputnya saya kira proud of our identity merupakan manuskrip dari ide bang Imam Nawawi terima kasih